selamat malam welcome back to my channel gua edry bro jadi hari ini saya itu mau ngasih tutorial salah satu plug-in yang powerful banget namanya itu one signal apa itu one signal sekarang saya akan buka ini adalah salah satu website yang menjadi referensi saya kalau saya ingin membuat sebuah website menggunakan WordPress guys jadi disini saya banyak belajar dari website ini website luar ya learn WordPress tips on our blog ya jadi one signal itu apabila kita sudah menginstallnya makanya seperti ini ya jadi misalnya saya akan klik tanda lonceng ini terus alone notification ya terus ini saya buat alone notification jadi dia itu nanti muncul disini teman-teman nah disini langsung muncul thank you for subscribe subscribing subscribing ya maybe I'm wrong ya mungkin saya salah tapi intinya disini ini ini adalah bagaimana kita bisa membuat agar orang itu bisa berlangganan dengan kita yaitu kalau misalnya dia sudah berlangganan maka akan ada pemberitahuan pada saat kita menerbitkan atau mempublikasikan sebuah posting ya jadi ini sebetulnya cocok sekali untuk anda yang suka menulis ya rajin menulis seperti blogger atau juga mungkin untuk portal-portal berita seperti itu teman-teman oke jadi sekarang gimana caranya kita buat kita langsung ke website resminya aja ini ya one signal.com oke sebelum kita memulai kita harus mendaftar terlebih dahulu teman-teman oke sekarang saya akan daftarkan email saya dan saya klik di sini saya gunakan email saya gua add edrybro kemudian saya akan pakai paspor terus nama company nya nama saya sendiri pastinya edrybro media seperti itu ya teman-teman disini ada beberapa opsi kalau teman-teman sudah punya akun github google ataupun facebook teman-teman bisa langsung saja mengintegrasikan nya dengan website ini ya jadi saya mau create biasa aja saya save oke sekarang saya diminta untuk verifikasi ya jadi ada link untuk aktifasinya itu sudah masuk di dalam email saya saya buka email saya sekarang oke jadi saya sudah masuk di Outlook saya dan saya sudah akan menerima sebuah pemberitahuan teman-teman sepertinya belum masuk ya ya jadi saya harus update oke sudah masuk teman-teman jadi nanti kita akan mendapatkan pemberitahuan seperti ini untuk klik here to confirm your account oke saya klik untuk konfirmasi bahwa benar itu adalah akun saya email was already confirmed please sign in oke jadi sudah terkonfirmasi sekarang saya tinggal login aja teman-teman oke sekarang saya sudah login di dalam aplikasi ini oke sekarang disini dia bertanya semacam bertanya name of your application or website jadi namanya apa namanya adalah everybro ya terus what platform do you wish to use for this application you can set up more rather oke jadi saya langsung memilih saja jadi pastinya browser ya karena aplikasi saya saya belum upload ke playstore ya nah sekarang choose integrate nah sekarang saya akan memilih ini karena saya gunakan wordpress ya jadi disini ada beberapa icon CMS ada wordpress ada juga blogger punya nya google ada juga Shopify jadi saya klik yang ini teman-teman oke dan disini ada banyak macam ya apabila teman-teman menggunakan wix menggunakan rupal jumlah dan lain-lain disini anda bisa gunakan barang ini juga karena saya gunakan wordpress maka saya klik wordpress oke sekarang saya akan menulis disini nama website saya sitename adribro kemudian url nya adalah sttps slash adribro dot com oke seperti itu teman-teman kemudian disini saya harus mengupload ya mengupload itu adalah icon nya ya icon url nya ya teman-teman jadi saya harus memilih kemudian saya klik ini ya saya pakai url saya ke sana kemudian saya ke media library saya kemudian saya scroll ke bawah teman-teman oke oke saya suruh ke bawah kemudian saya klik ini kemudian saya ambil alamat url nya saya copy kemudian saya paste kan disini kemudian saya search saya cari teman-teman oke saya sudah temukan dan saya select ini saya tunggu sebentar loading nya oke sudah jadi teman-teman yuk sesuai dengan ukurannya sekarang saya save kita tunggu proses upload oke sudah jadi teman-teman sekarang my site is not fully sttp ya saya pakai sttps sekarang saya tekan save teman-teman oke setelah saya tekan save maka yang saya harus lakukan adalah disini next install our plugin on your wordpress blog nah sekarang saya akan menginstall plugin ini jadi yang ini saya tekan control di keyboard saya kemudian saya klik dan sekarang dia larinya kesini teman-teman nah dia disini sudah ada ya kalau sudah muncul disini berarti kita tinggal klik itu saja teman-teman saya copy namanya ini kemudian saya kembali ke website saya saya gulir gulir ke bawah kemudian saya di plugin saya add new yuk yuk saya add new disini kemudian saya paste namanya nanti dia akan langsung melakukan pencarian secara otomatis kemudian saya klik install now oke teman-teman saya sudah menginstall nya sekarang sekarang saya akan kembali kesini untuk melihat instruksinya yang instruksi selanjutnya oke on your blog once install copy both the key into configuration oke jadi saya diminta untuk meng-copy ya aplikasi id dan juga apk nya ya jadi saya copy kemudian sekarang saya gulir ke bawah dan sekarang saya lihat ini ada one signal push saya klik itu kemudian saya tunggu masih loading yuk yuk sekarang saya akan melakukan yang namanya konfigurasi ya disini saya diminta untuk membuat ee akun tapi sebelumnya saya sudah buat jadi saya langsung ke konfigurasi aja sekarang disini saya akan paste kan yang sudah saya copy tadi saya kembali lagi saya copy lagi apk nya kemudian saya paste kan lagi disini nah disini dia minta your safari web id you can find this on setup safari oke jadi saya nggak masukin ini karena ini untuk di safari yes on os bukan jadi saya biarin aja kemudian notifikasi namanya apa buat website tanpa coding nah jadi saya disini saya mau buat notifikasinya itu adalah adri bro ya seperti itu send notifikasi additionally to ios and android platform yes sudah pasti kemudian saya gulir ke bawah lagi automatically new site visitor color with slide ya jadi dia otomatis oke terus ukurannya medium atau small saya pilih small saja kemudian posisinya dimana di bottom right atau sebelah kanan atau dimana saya memilih bottom left kenapa saya memilih bottom left oke jadi tadi disini teman-teman barusan saya memilih itu di bagian kiri mengapa karena apabila saya bulir seperti ini nah disini ada tanda panah untuk saya bisa kembali lagi ke atas jadi saya tidak ingin dia disini karena nanti akan menghalangi ini maka saya memilih dia ada di sebelah kiri teman-teman oke kita lanjut lagi terus team teamsnya warnanya apa saya memilih dia oke ini ada warna merah dan putih saya memilih warna merah saja kemudian saya ke bawah sekarang saya akan attempts to automatically prove new visitor with native browser oke ini not recommended oke udah ya saya ikut defaultnya aja oke semuanya sudah oke sekarang saya save ya sekarang saya save setelah saya save teman-teman saya kembali lagi ke website mereka ya kembali saya ke website mereka kemudian add your first user misalnya saya klik ini ya nah dia langsung ke website saya teman-teman nah disini saya gulir turun kan belum ada nih jadi caranya caranya saya harus klik ini saya buka yang baru ya saya akan coba saya ketik a3bro.com kemudian saya udah masuk disini teman-teman oke sekarang saya gulir ya yuk ya yuk dia belum muncul ya ini untuk subscribe yang berbeda kalau yang tadi itu subscribe yang papap itu nanti akan menerima email dari saya secara otomatis ini dia belum muncul teman-teman teman-teman saya lihat dulu lagi sebentar oke saya pikir sudah ya tapi disini kenapa belum muncul mungkin saya harus klik finish dulu ya jadi saya klik disini finish oke kita tunggu sebentar oke jadi disini untuk all browser oke sudah oke sudah teman-teman ya yuk sudah sekarang saya ke analytics yuk disini ada google analytics for oke saya aktifkan aja terus ini send history yes saya oh disini gak bisa itu aja cukup kemudian saya ke administratornya oke email saya udah pasti KNID nya ini yang tadi saya sudah masukin teman-teman kemudian disini saya cek platformnya udah pasti wordpress dong oh platformnya disini ya di apa namanya di browsernya oke sudah teman-teman saya sudah finish sekarang saya akan refresh untuk mencoba melihat apakah logo tersebut sudah muncul di website saya atau belum ini saya coba refresh lagi ya saya mungkin buka yang ini bukan salah satu artikel saya kalau disini teman-teman oke teman-teman sudah muncul teman-teman yep yes oh i like this oke jadi teman-teman itu kita lihat sudah muncul ya jadi disini ada tanda loncengnya ya kemudian teman-teman oh sebentar ya sudah terlanjur buka ini saya close aja nah disini sudah muncul ya teman-teman nah ini sudah ada tanda loncengnya dan disini dia tulis we like to show you notification for the last news and update jadi misalnya teman-teman tekan clone berarti nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ya apabila saya mengupload yuk ini disini thank you for subscribe ya 5 alasan mengapa anda membutuhkan website jadi waktu teman-teman subscribe langsung muncul misalnya ada di mana misalnya misalnya ada di halaman artikel ini ya di postingan itu maka langsung muncul seperti teman-teman oke jadi seperti itulah bagaimana cara kita membuat agar ada notifikasi yang muncul kemana-teman teman-teman jadi sangat mudah namanya itu one signal teman-teman silahkan masuk ke website resmi mereka teman-teman silahkan membuat akun teman-teman di sana kemudian integrasikan itu di dalam website teman-teman terserah itu platformnya apa mau pakai wix kek mau pakai drupal kek mau pakai jumlah kek itu terserah teman-teman tapi saya saya lebih fokus ke wordpress teman-teman oke jadi itu saja dari saya so sampai jumpa lagi kalau kamu suka berikan like kalau kamu mau mendapatkan update terbaru tinggal berikan subscribe saja untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya so see you next time bye-bye selamat menikmati